Optimis menang satu putaran, Chak Imin ungkap tanda-tanda bakal kalahkan ganjar Mahfud O. Prabowo Gibran. Bakal calon wakil Presiden Muhaimin Iskandar atau yang akrab di Sapa Chak Imin optimis bisa menang satu putaran di Pilpres 2024. Chak Imin mengaku sudah melihat tanda-tanda peluang dirinya dan Anies Baswedan bakal kalahkan ganjar Pranowo Mahfud MD dan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Hal itu disampaikan saat menerima kunjungan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin di kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, Senen, Jakarta Pusat, Jumat, 3 November 2023. Melihat tanda-tandanya, peluang, satu putaran menang itu juga ada, katanya. Ia lantas menjelaskan beberapa faktor yang melatar belakangi optimisme itu. Pertama, Muhaimin menyatakan berdasarkan survei internalnya, elektabilitas tiga pasangan calon Presiden dan wakil Presiden seimbang. Kedua, Muhaimin mengatakan menerima banyak masukan masyarakat yang merindukan perubahan. Yang saya temui, nasib kami 30 tahun gini-gini saja, tidak ada sesuatu yang baru. Terakhir, ia lantas meminta mesin Partai Koalisi Perubahan dan Relawan Anies Muhaimin untuk semakin giat bekerja. Terima kasih telah menonton!